yang saat ini tengah berada di Gaza. Selamat pagi waktu Jakarta, Mas Wikri. Bagaimana kondisi di lokasi Anda saat ini? Ya, selamat pagi waktu, selamat pagi dini hari waktu Gaza saat ini memang keadaan di jalur Gaza masih belum kondusif, di mana pihak militer Israel masih terus melancarkan serangan-serangannya. Baru saja tadi sebelum saya memulai live, memang tadi saya merasakan getaran yang cukup kuat, walaupun kami saat ini berada di basement rumah sakit Indonesia. Dan memang pihak militer Israel masih terus melancarkan serangan-serangannya di rumah sakit-rumah sakit yang ada di seluruh jalur Gaza, termasuk di dekat area, di luar area rumah sakit Indonesia. Sehingga banyak sekali ruangan-ruangan yang rusak akibat bentuman bom yang sangat keras yang dialami oleh rumah sakit Indonesia. Banyak sekali plafon-plafon dan juga kabel yang putus akibat suara bentuman yang sangat begitu keras. Mas Fikri, kalau dengan kondisi korban maupun juga warga yang bertahan saat ini seperti apa di sana? Ya, memang lebih dari 1 juta masyarakat Gaza sudah mengunggung ke tempat-tempat yang mereka anggap aman, seperti sekolah-sekolahan dan juga rumah sakit Indonesia. Tapi dalam beberapa hari ataupun pekan lalu rumah-rumah ternyata memang pihak militer Israel terus menargetkan tempat pasit-pasit umum. Seperti masakit gereja dan juga sekolah-sekolahan PBB yang menjadi tempat terlindung bagi masyarakat. Padahal menjadi target serangan pembantaian oleh pihak militer Israel. Dan juga tercatat juga lebih dari 2 ribu warga yang ada di jalur Gaza Utara mengungsi ke rumah sakit Indonesia. Lalu saat ini yang juga menjadi atau menjatuhkan maya korban ini adalah dari segi anak-anak begitu. Bagaimana nasib mereka terutama mereka yang terpisah dari para orang tua? Ya memang kami mendapatkan update dari Kementerian Kesehatan lebih dari 9.300 warga Palestina meninggal 3.700 lebih lainnya adalah anak-anak dan juga 2.300 adalah wanita dan 500 lebih adalah dari kalangan lansia dan juga korban luka-luka juga sudah mencapai 2.500 dan kami terus mengambil dari rumah sakit Indonesia setidaknya 1.400 lebih korban jiwa yang meninggal dilarikan ke rumah sakit Indonesia dengan lebih 4.000 korban luka-luka yang dilarikan ke rumah sakit Indonesia tentunya dengan setiap harinya bertambah korban jiwa para anak-anak yang ada di camp-camp pengungsian seperti sekolah-sekolahan dan juga rumah sakit memang saat ini dalam kondisi yang tidak dalam kondisi yang memang mereka memprihatinkan karena mereka tidak begitu mempunyai tempat untuk beristirahat untuk pada malam harinya begitu Mas Fikri ini kan kondisinya juga belum meredah belum juga stabil apa yang saat ini tengah dilakukan oleh relawan dan bagaimana kegiatan di sana apa saja fokusnya untuk hari ini Mas Fikri ya memang dalam beberapa kesempatan lalu kami tim relawan Mersi sudah memberikan alat-alat kebersihan dan juga obat-obatan untuk dan juga makanan untuk tim medis yang bekerja di rumah sakit Indonesia namun dalam beberapa kesempatan lalu kami saat ini masih belum bisa keluar dari area rumah sakit Indonesia akibat memang gempuran-gempuran dari pihak militer Israel masih terus dilancarkan ke jalur Gaza namun kemarin juga kami sudah mendapatkan bantuan seperti Rinso dan juga pewangi pakaian ataupun juga ada pempes bagi para lansia untuk yang dirawat di rumah sakit Indonesia dan kami mendapatkan itu memang kami meminta bantuan kepada apa namanya tim relawan lokal yang ada di sini sehingga kami mengutamakan keselamatan dan juga untuk masih terus berada di dalam area rumah sakit Indonesia kondisinya sangat sulit mas Fikri bisa digambarkan seperti apa sesulit apa untuk bisa mengakses bantuan maupun juga untuk bisa mungkin menyelamatkan korban di tempat yang lain seperti apa mas Fikri ya memang di seluruh jalur Gaza memang terus mendapatkan gempuran dari militer Israel namun perlu saya sampaikan di jalur Gaza Utara ini adalah area-area yang benar-benar cukup mengerikan dimana memang kami hanya berjarak 2,3 km saja dari perbatasan Israel dan memang kami mendapatkan informasi juga sudah banyak serangan-serangan darat yang diluncurkan oleh pihak militer Israel ke jalur Gaza Utara dan juga jalur Gaza Tengah dan memang kondisi memang saat ini belum masih memungkinkan dimana memang pihak militer Israel terus menggempur ke jalur Gaza Tengah sehingga membuat batasan antara jalur Gaza Utara dan juga jalur Gaza Selatan dan itu membuat distribusi bantuan yang masuk melalui gerbang rapat belum bisa tersalukan ke jalur Gaza Mas Fikri saat ini lokasi tepatnya Anda tadi mengatakan di Rumah Sakit Indonesia betul ya nah ini apakah menjadi salah satu lokasi yang amankah di sana atau bagaimana ya memang sampai saat ini Rumah Sakit Indonesia menjadi lokasi yang mungkin sampai saat ini bisa dikatakan aman namun untuk di area seperti halaman Halaman Rumah Sakit Indonesia tidak begitu aman karena banyak serangan-serangan yang dilancarkan ke rumah sakit ke area luar area Rumah Sakit Indonesia sehingga banyak sekali debu atau besi bahkan serpian-serpian roket yang masih panas masuk ke area dalam Rumah Sakit Indonesia sehingga masyarakat yang mungsi ke Rumah Sakit Indonesia mereka membuat tenda-tenda di luar di halaman Rumah Sakit Indonesia ketika ada serangan tersebut mereka semuanya masuk ke dalam Rumah Sakit Indonesia dan ketika keadaan sudah mulai merda mereka balik lagi ke tempat mereka Mas Fikri Anda kan juga menjadi salah satu WNI nah kemudian dari pihak Kemenlu juga saat ini tengah mengupayakan atau tengah berusaha untuk melakukan evakuasi terhadap warga negara Indonesia di sana lalu bagaimana dengan Anda adakah informasi terkait dengan nantinya seperti apa nasib Anda di sana kemudian juga bagaimana apakah Anda mengetahui kondisi WNI yang sedang berada di sana Mas Fikri ya memang tercatat 10 WNI ada di jalur Gaza namun 7 WNI sudah menyebabkati bahwa mereka akan segera dievakuasi namun berita yang saya dapatkan baru sebagian WNI yang bisa berhasil dievakuasi dan sebagian lainnya masih tertahan di jalur Gaza untuk saya dan juga dua relawan negara lainnya memang memutuskan untuk menetap di jalur Gaza dan tidak mengikuti evakuasi untuk keluar dari jalur Gaza dan juga kami memang bertujuan untuk terus membantu warga Gaza yang memang saat ini mereka membutuhkan bantuan dan juga kami akan terus memantau ataupun menunggu tim Mersi dari pusat karena memang mereka akan segera mengirimkan lima sampai tujuh orang untuk mengirim tim-timnya masuk ke jalur Gaza tiga diantaranya adalah dokter spesialis dokter spesialis ortopedi traumatologi dan juga anestesi dan juga tim ini saat tim yang akan diberangkatkan akan memfokuskan untuk memberikan bantuan-bantuan kepada warga Gaza dan juga melanjutkan pembangunan rumah sakit Indonesia tahap tiga artinya tadi masih ada tiga ya WNI yang saat ini belum dievakuasi nah ini apakah ada kendala Mas Fikri dari pengamatan Anda sejauh ini ya memang ada tiga WNI yang belum bisa dievakuasi dan sampai saat ini juga kami masih terus berkontak dengan tiga WNI ini dan saat ini memang mereka masih terus mengusahakan untuk keluar ke jalur Gaza namun sampai saat ini masih belum bisa memungkinkan karena keadaan saat ini di jalur Gaza benar-benar sangat belum kondusif gitu Mas Fikri Anda menyaksikan sendiri bagaimana kondisi di sana apa harapan Anda dan apa saja kira-kira bantuan yang masih dibutuhkan masyarakat yang berada di lokasi Anda terutama saat ini ya harapan pertama tentunya menyelesaikan perang yang memang sampai saat ini sudah hampir satu bulan belum berhenti dan kami berharap semoga genjatan senjata cepat terjadi agar pintu perbatasan yang ada di Rafah bisa terbuka agar truk kebantuan kemanusiaan lainnya bisa masuk ke jalur Gaza dan bisa tersalukan ke jalur Gaza yang memang ke masyarakat Gaza yang memang saat ini sedang sangat sekali membutuhkan baik tentunya kita harapkan kondisi Anda terutama bisa sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan terima kasih Mas Fikri Roviul Haq perlawan Indonesia yang saat ini tengah berada di Gaza Utara sehat selalu ya saudara